Intro Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kelanjutan dari film layangan putus di episode 7A ini akan menceritakan tentang anak dalam kandungannya Kinan yang bernama Reno itu meninggal dikarenakan Kinan saat itu sedang depresi setelah itu terlihat Lydia datang ke acara pemakamannya Reno lalu Aris pun masih saja berhubungan dengan Lydia oke teman-teman, tanpa berlama-lama kita saksikan langsung filmnya di awal film kita akan diperlihatkan saat itu Kinan sedang mau melahirkan di rumah sakit tapi sepertinya operasi Kinan tidak berjalan dengan rancar dikarenakan Kinan saat itu sedang depresi gara-gara Aris selingkuh dengan Lydia tak lama setelah itu dokter pun keluar dari ruangan terlihat Aris begitu gugup saat melihat dokter singkat cerita dokter itu pun memberitahu Aris kalau anaknya tidak berhasil diselamatkan mendengar hal itu Aris pun jadi sedih dan dia tidak bisa berkata apa-apa lagi lalu setelah itu terlihat Kinan sedang dibawah dengan kereta dorong Aris pun mencoba untuk memegang tangannya Kinan tapi Kinan tidak mau sepertinya Kinan masih kisah dengan Aris di ruangan rawat terlihat saat itu Kinan ingin pulang ke rumahnya tapi Aris tidak memperbolehkannya alhasil terjadilah perdebatan antara Kinan dengan Aris sontak saja melihat Kinan yang marah-marah Aris pun menuruti keinginannya selanjutnya ibu Kinan datang untuk membesuk Kinan terlihat ibu Kinan kesal terhadap Aris lalu Kinan pun curhat kepada ibunya kalau dia saat itu sedang depresi mendengar hal itu ibu Kinan pun terus memberikan semangat kepada Kinan sin berpindah di pemakaman anaknya Kinan saat itu terlihat semua teman-teman Kinan dan teman Aris datang ke acara pemakaman itu tak lama setelah itu muncullah Lydia yang juga datang di acara pemakaman anaknya Kinan sontak saja Kinan pun langsung emosi melihat Lydia yang saat itu datang seakan-akan tidak ada masalah antara dia dengan Kinan lalu sin berpindah di kamarnya Reno saat itu Kinan masih belum bisa move on atas meninggalnya Reno dia pun terus melihat tempat tidur dan memeluk bantalnya Reno lalu sin berpindah di rumah Kinan saat itu mereka baru selesai mengadakan pengajian atas meninggalnya Reno lalu tiba-tiba Buatun berkata kepada Kinan kalau ayahnya ingin mengobrol dengan Kinan dan Aris singkat cerita ayah Kinan pun berkata kepada Kinan dan Aris kalau dia turut bertukah cita atas musibah yang dalam menimpa keluarganya Kinan di kamar Raya saat itu terlihat Raya sedang memeluk guling milik adiknya itu lalu Kinan pun datang menyekati Raya dan Raya pun berkata kalau dia sangat sedih sekali sin berpindah di kamar Kinan saat itu Kinan sedang duduk sendirian lalu datanglah Aris yang mencoba untuk mengobrol dengan Kinan tapi Kinan sepertinya masih marah dengan Aris alhasil Kinan pun pergi meninggalkan Aris sendirian di kamar Raya saat itu Kinan sedang mengobrol dengan ibunya singkat cerita Kinan pun curhat kepada ibunya kalau dia saat ini sedang terpuruk dan dia seperti mati rasa dalam menjalani kehidupan mendengar hal itu ibu Kinan pun terus menyemakan di Kinan di kamar Aris saat itu dia sedang duduk sendirian lalu dia pergi ke kamar Reno alhasil Aris pun jadi sedih saat melihat kamarnya Reno dia jadi teringat dengan anaknya yang telah tiada itu lalu Aris pun merobek semua kenangan tentang Reno keesokan harinya Aris mau mengambil kuih lalu dia ingin mengajak Kinan juga supaya Kinan tidak sedih lagi tapi Kinan tidak mau dengan ajakannya Aris itu di mobil Lydia terlihat saat itu Dion menelponnya tapi Lydia tidak menghiraukannya lalu setelah itu Aris pun menelpon Lydia singkat cerita Lydia pun curhat kepada Aris kalau dia merasa tidak enak hati atas meninggalnya Reno sontak saja mendengar hal itu Aris pun berkata kepada Lydia kalau semua itu bukan salahnya itu semua sudah takdir ucap Aris kepada Lydia mendengar hal itu Lydia pun jadi senang sekali keesokan harinya ibu Kinan sudah mau pulang lagi ke rumahnya lalu dia pun berkata kepada Aris untuk selalu menjaga Kinan dan dia pun juga berkata kepada Aris kalau dia sangat kecewa dengan Aris setelah itu ibu Kinan pun pergi lalu cerita pun flashback saat Aris mau melamar Kinan pada waktu itu saat itu ibu Kinan sudah tidak setuju dengan Aris karena menurutnya Aris tipe laki-laki yang tidak konsisten tapi Kinan saat itu tetap rotot mau menikah dengan Aris scene berpindah di kamar Reno saat itu Kinan sedang termenung lalu datanglah Aris yang mendekatinya singkat cerita Aris pun menyuruh Kinan untuk segera move on mendengar hal itu Kinan pun jadi emosi dan Kinan pun tidak menyangka kalau Aris akan berkata seperti itu Kinan pun menyalakan Aris atas kematiannya Reno karena gara-gara Aris selingkuh Kinan jadi depresi saat melahirkan melihat Kinan memarahinya Aris pun langsung pergi meninggalkan Kinan dan terlihat dia pun pergi dengan menggunakan mobilnya lalu Kinan pun histeris di kamarnya Reno sambil menghancurkan tempat tidurnya Reno dan film pun bersambung ke episode di 7B teman-teman